Nampaknya para jurnalis internasional mulai mencium potensi Indonesia dibalik sosok seorang Jokowi Dodo untuk suatu peran global pasca kepresidenannya nanti. Apakah Jokowi sendiri juga sedang mempersiapkan diri untuk mengambil peran global itu? Sudah cukup lama saya mengobservasi hal ini. Sekarang saya akan mengajak Anda untuk melihat fakta-fakta berikut. Zannie Minton-Baddles itu adalah wanita jurnalis Inggris pertama yang menjabat sebagai editor-in-chief di The Economist. The Economist ini adalah media massa yang kuat dalam studi-studi geopolitik. Pada 12 November kemarin, dua hari lalu, The Economist merilis wawancara antara Zannie dengan Presiden Jokowi. Pada tanggal yang sama, BBC juga merilis wawancara antara Karisma Vaswani dengan Presiden Jokowi. Karisma ini adalah Asia Business Correspondent BBC. Dalam kedua wawancara itu, bisa terasa bahwa Presiden Jokowi sedang memposisikan Indonesia sebagai jalan tengah, midway, middleway, di antara berbagai rivalitas atau persaingan dunia saat ini. Mari kita dengarkan cuplikannya. But Indonesia is also an important country. Is it not time for Indonesia to play a bigger leadership role? President Joko Widodo, thank you so much for joining me. You are hosting the G20 meeting of global leaders at a time of extraordinary global tension. President Putin's invasion of Ukraine has caused the biggest land war in Europe since 1945. Tensions between China and the US are incredibly high. Many worry about an invasion of Taiwan. What will you do at the G20 to reduce the tension? Yeah, memang dunia tidak sedang baik-baik saja. Dan kondisinya memang tidak mudah. Rivalitas yang semakin tajam, negosiasi saat ini betul-betul sangat tidak mudah. Kita harapkan semuanya berjalan dengan baik. Sehingga G20 menghasilkan solusi yang konkret untuk anggota, solusi yang konkret juga untuk dunia. Thank you so much for joining us, Mr. President. You've got the G20 coming up. Potentially, this is one of the most diplomatically delicate G20s that's ever been held. With some of the world's most polarizing leaders, hopefully, expecting to be there. How important is it for countries, for these countries, to meet and to resolve some of these issues? Rivalitas itu sebetulnya wajar. Asal bisa dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan konflik terbuka. Kalau ada dialog, itu juga akan baik bagi pemulihan global, utamanya pemulihan ekonomi. Dan tidak akan ada perdamaian tanpa dialog. Link untuk kedua wawancara tadi bisa Anda lihat di kolom deskripsi. Dari cuplikan tadi itu, nampaknya para jurnalis internasional mulai mencium potensi Indonesia dibalik sosok seorang Jokowi Dodo untuk suatu peran global pasca kepresidenannya nanti. Apakah Jokowi sendiri juga sedang mempersiapkan diri untuk mengambil peran global itu? Sudah cukup lama saya mengobservasi hal ini. Sekarang saya akan mengajak Anda untuk melihat fakta-fakta berikut. Kita kembali ke momentum yang sejak itu peta geopolitik dunia berubah. Russia launched a full-scale invasion of Ukraine. Ini terjadi pada 24 Februari tahun ini, 2022. Peristiwa ini membuat kepala Presiden Jokowi pusing karena sembilan bulan dari tanggal serbuan Rusia itu, kita akan menjadi tuan rumah KTT G20 di Bali. Presidensi Indonesia di G20 itu sudah sejak 1 Desember 2021 dan akan berakhir pada 30 November ini. Jadi tidak lama setelah KTT Bali nanti. Antara 7 Maret sampai 28 April 2022, Jokowi mengontak 8 kepala negara atau pemerintahan plus sekjen PBB. Artinya, selama sebulan lebih, Jokowi melakukan diplomasi telepon ke sana kemari. Saya punya data siapa saja yang ditelepon oleh Presiden Jokowi. Tanggal 7 Maret itu kanselir Jerman, Olaf Scholz. Lalu tanggal 8 Maret, Perdana Menteri Jepang, Fumio Kishida pada waktu itu. Lalu kemudian pada tanggal 16 Maret, Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau. Kemudian 22 Maret itu Presiden Perancis Emmanuel Macron. Pada tanggal 31 Maret, Perdana Menteri Belanda, Mark Rutte. Nah, di bulan Aprilnya, tanggal 12 Maret, Jokowi menelpon sekjen PBB, Antonio Guterres. Kemudian pada tanggal 27 April, Presiden Ukraina, Vladimir Zelensky. Dan terakhir pada tanggal 28 April, ada dua presiden yang ditelepon, yaitu Presiden Portugal, Marcelo Rebello de Sousa, dan Presiden Rusia, Vladimir Putin. Antara 26 sampai 28 Juni 2022, Presiden Jokowi tiba di Munich, Jerman untuk menghadiri KTTG7 yang diselenggarakan di kota kecil Elmau. Nah, Indonesia yang sedang memegang Presidensi G20 dianggap penting untuk diundang hadir. KTTG7 merupakan forum tahunan yang dilaksanakan oleh negara-negara industri maju yang terdiri dari Amerika Serikat, Jerman, Italia, Jepang, Kanada, dan Perancis. Nah, kelompok G7 ini memang hanya mewakili 10 persen kira-kira populasi dunia, tetapi mereka menguasai 45 persen perekonomian global. Nah, saat berbicara dalam KTTG7, Jokowi menegaskan bahwa negara G7 dan G20 perlu melakukan upaya bersama mengatasi krisis pangan dan energi yang sedang mengancam negara berkembang masuk ke dalam kemiskinan ekstrim dan kelaparan. Nah, statement ini mewakili aspirasi yang sekitar 90 persen populasi dunia. Peradaban dunia hari ini memang bersandar pada pangan dan energi. Tidak salah menyimpulkan bahwa tanpa pangan dan energi, maka tidak ada peradaban. Lanjut dari KTTG7 di Jerman itu, Presiden Jokowi pergi ke Ukraina dan Rusia untuk bertemu Presiden Wladimir Zelensky. Itu terjadi tanggal 29 Juni. Dan Presiden Wladimir Putin itu pada tanggal sehari setelahnya, tanggal 30 Juni. Masing-masing secara bilateral. Yang konkret dihasilkan dari pertemuan ini adalah blokade pangan dalam hal ini gandum berhasil dibuka. Nah, Ukraina itu, jadi blokade terhadap Ukraina ya. Nah, Ukraina itu penghasil 10 persen suplai gandum dunia. Ini menurut data FAO tahun 2021. Nah, sedangkan upaya Jokowi untuk membuka ruang dialog antara kedua pihak yang berseteru memang masih sulit antara Zelensky dan Putin. Nah, ini terutama juga karena sikap negara-negara NATO yang masih lebih hawkish ketimbang Dovich dalam urusan perang Ukraina ini. Namun bagaimanapun, setidaknya bagi 90 persen populasi dunia di luar G7, jeripaya Jokowi ini sangat diapresiasi. Kemudian, antara 10 sampai 13 November 2022 baru saja ini, pada KTT ASEAN di Kamboja, Presiden Jokowi itu mengambil alih posisi ketua ASEAN untuk tahun 2023 dari tangan Perdana Menteri Hun Sen. Pesan kuat dibalik ASEAN Matters Epicentrum of Growth dari Presiden Jokowi adalah ASEAN tidak menjadi proksi negara manapun. Artinya, Presiden Jokowi ingin menjaga netralitas ASEAN sebagai jangkar perdamaian dunia yang saat ini sudah memanas. Selain gara-gara perang Rusia-Ukraina, juga ekskalasi politik antara Cina dan Taiwan, serta belum lama ini antara Korea Utara dan Korea Selatan. Jadi, ini persoalan memanasnya tensi politik di kawasan Indo-Pasifik. Sudah sering dibicarakan di berbagai media bahwa pasca KTTG-20 di Bali sebagai dampak dari perang Rusia-Ukraina ini dunia akan memasuki babak baru, yaitu krisis global. Gampangnya ini krisis yang akan menghantam multisektor di tingkat grassroots. Hantu inflasi yang mudahnya adalah harga-harga kebutuhan pokok yang naik gila-gilaan adalah sosok yang Anda dan saya kenali secara akrab. Kita beli barang X yang tadinya dapat dua, sekarang cuma dapat satu. Untuk tetap bisa dapat dua, Anda dan saya harus menggandakan pengeluaran rupiah kita. Nah, pertanyaannya memang apakah penerimaan atau pemasukan rupiah kita juga bertambah? Nah, kembali ke peran global Jokowi. Selain upaya membuka ruang dialog antara Rusia dan Ukraina, dan ingat, Jokowi adalah pemimpin Asia pertama yang datang ke Ukraina saat itu, juga soal COVID-19 yang mencapai titik parah antara tahun 2020 dan 2021. Itu berhasil ditangani dengan baik oleh Indonesia. Bahkan Indonesia dipandang oleh dunia sebagai salah satu negara yang paling berhasil menangani krisis COVID-19. keberhasilan Indonesia ini memuat dua aspek. Yang pertama, pengadaan vaksinnya yang bukan produksi dalam negeri, dan dua, vaksinasinya kepada seluruh rakyat. Nah, aspek diplomasinya terletak pada pengadaan vaksinnya. Kita tahu, setiap negara produsen punya kepentingannya masing-masing. Pada saat itu, misalnya, Cina menggunakan diplomasi vaksin sebagai alat soft power. Jadi, Cina banyak memberikan vaksin secara cuma-cuma kepada negara-negara berkembang dan miskin dengan syarat A, B, C, D, dan seterusnya. Tetapi, singkat cerita, melalui mekanisme COVAX, ini abreviasi dari COVID-19 Vaccines Global Access, Indonesia menekankan kepada seluruh dunia bahwa kesetaraan vaksin itu sangat penting demi pemulihan bersama. Recover together, recover stronger. COVAX ini adalah gabungan dari berbagai lembaga multilateral tingkat dunia. Jadi, suatu kepemimpinan kolektif antara Gavi, The Vaccine Alliance, lalu Shepi, The Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, dan WHO alongside bersama dengan UNICEF. Jadi, dalam urusan kesehatan dunia, bisa dikatakan tidak ada yang lebih dewa dari mereka ini. Yang menjadi monitoring COVAX ini adalah penggalangan dana, distribusi vaksin, dan peningkatan kapasitas penyerapan vaksin di berbagai negara. Dengan kata lain, melalui mekanisme COVAX ini, Indonesia berhasil menyatukan dunia untuk menekan para negara produsen vaksin agar tidak seenaknya berbisnis di balik gap besar antara supply dan demand. Kita tahu pada akhirnya semua brands besar seperti AstraZeneca, Pfizer, Novavax, Moderna, Sanofi, Inovio, mereka semua masuk ke dalam mekanisme COVAX ini. Tentu saja kredit harus diberikan kepada meneluk kita Retno Marsudi. Hasilnya, dari data Kementerian Kesehatan sampai September 2022 ini 2 bulan lalu, kita ini masih punya stok 5 juta dosis yang belum digunakan. Nah, kelebihan 5 juta dosis ini di luar dari data 40% dari populasi kita yang sudah masuk dalam kategori vaksinasi lengkap. Dan di luar juga dari 60% populasi kita yang sudah memiliki sertifikasi vaksinasi pertama. Nah, data ini juga masih harus dibandingkan dengan pertumbuhan penderita COVID-19 yang sekarang per hari ini angka hariannya relatif kecil sekali bila dibandingkan dengan periode ketika varian delta menghantam kita antara 2020-21. jadi ada tiga isu dunia maha penting dimana Presiden Jokowi sudah berhasil menunjukkan kemampuannya untuk menggalang kerjasama demi terciptanya dunia yang harmonis menggalang kerjasama. Bilapun apa yang dinamakan sebagai damai itu belum terjadi nah, yang pertama adalah penanganan krisis COVID-19 yang kedua adalah mitigasi krisis pangan dengan membuka blokade suplai gandum dunia yang terhambat di Ukraina yang ketiga upaya membuka ruang dialog perdamaian antara Rusia dan Ukraina sekalipun belum berhasil itu tadi yang sudah terbukti yang akan datang adalah krisis lainnya yaitu krisis ekonomi global dan Indonesia faktanya sampai hari ini masih membuktikan diri sebagai negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi di kisaran 5% dalam suasana dunia dimana berbagai risiko sudah semakin meningkat kemampuan untuk menurunkan risiko ini diperlukan untuk dilakukan melalui berbagai forum baik itu bilateral trilateral maupun multilateral ini yang menjadi harapan dari KTT G20 di Bali dimana presidensi Indonesia memiliki peran penting kekongritnya kemampuan menggalang kerjasama untuk menurunkan berbagai risiko akibat krisis global dan terutama akibat faktor geopolitik dari perang Rusia Ukraina nampaknya kepemimpinan global seorang Jokowi Dodo itu lahir dari satu krisis ke krisis lainnya pada saat video ini dibuat KTTG 20 di Bali sedang akan berlangsung dalam hitungan jam saja kita masih harus melihat bagaimana Presiden Jokowi akan memainkan perannya untuk menurunkan berbagai risiko ancaman krisis global yang diperkirakan memuncak pada pertengahan 2023 nanti di tengah ketidakhadiran Putin dan Zelensky juga kita masih akan harus melihat bagaimana Presiden Jokowi di 2023 nanti memainkan perannya sebagai Ketua ASEAN dalam rangka deeskalasi menurunkan tensi di kawasan Indo Pasifik utamanya antara China dan Taiwan juga antara Korea Utara dan Korea Selatan tetapi Sekjen PBB Antonio Guterres ini beliau mantan Perdana Menteri Portugal itu akan pernah tugas di bulan Desember 2026 sedangkan Presiden Jokowi selesai di bulan Oktober 2024 jadi masih ada selisih waktu sekitar dua tahun masih ada waktu bagi Indonesia untuk menunjukkan kepada dunia internasional siapa sosok yang cocok untuk mengisi jabatan Sekjen PBB berikutnya Komite Nobel Peace Prize di Norwegia pasti akan melakukan observasi terhadap siapapun yang berhasil dalam mengambil inisiatif perdamaian konflik Rusia-Ukraina saat ini yang tidak ada seorang pengamat pun yang bisa memperkirakan kapan selesainya kita jumpa lagi di AI berikutnya tanah air ku tidak kulupakan kan terkena selamat menikmati selamat menikmati